Hai semuanya, balik lagi sama aku Konya Pangastuti di Eat and Try Channel Udah lama ya aku nggak nge-vlog soalnya kemarinan itu aku tepar di rumah karena side effect vaksin dan sekarang baru sehat lagi Nah sekarang aku lagi ada di aduh ngemun buka dulu bentar aku lagi ada di jalan sidomukti sidomukti itu deket jalan pahlawan kalau nggak salah ya ini sidomukti ke arah sana sana itu ke arah jalan pahlawan sementara kalau ke arah sini bisa tembus ke mana tuh namanya bisa tembus ke Ciputra bisa tembus ke jalan suci terus pagi ini aku mau makan pecel ke tempatnya lihat rame banget kan aku mau makan pecel terus kata temen aku ini enak dari kemarin kebeneran aku pengen makan pecel ya udah langsung kita samperin aja berhubung ngantri nah ini masih pecel khas Madiun Mbak Nani sedia ada sate-satean juga aku satu makan sini satu di eh satu dibungkus pakai nasi ya makan sini komplit telor puyuhnya ada nggak ada yang dimakan sini nggak usah pakai telorang ini pakai si telor puyuh aja satu yang dibungkus komplit juga sama telor puyuhnya dua bukanya tiap hari jam 6 ya mulai jam 6 habisnya habisnya biasanya jam berapa kalau misalnya pecelnya aja sama nasi berapa harganya harganya sama pakai nasi nggak pakai nasi Oh iya cuma beda di jumlahnya doang paling ya berapaan itu selor puyuhnya 11.000 kalau sate-sateannya ini berapa telornya 3.000 khusus 1.000 artinya 2.000 ya tetap sayurannya jadi kalau pecel tuh isinya ada kayak Oh yang dibungkus jangan pakai timun ya ada timun ada surawung eh kucing mau nyebrang ya ampun ya timnya ada toge yang ini sayur apa yang itu keciwis oh keciwis kalau ini mah daun pepaya ya daun singkong oh singkong mirip soalnya kalau udah direbus udah cukup segitu aja cukup enggak cukup pakai semua pakai semua yang lengkap timun yang ini pakai yang dibungkus jangan eh kalau dibungkus sih wahnya bisa-bisah nggak boleh bumbunya sama sayur bisa mau dimakan nanti ya Hai enggak usah pakai telur yang ini air lor puyuh satu yang kacang apa yang teri yang teri deh hai 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 bisa dilihat dari kemarin pengen makan pecel baru ke sampai sekarang ya deh langsung kita makan aja oke mana aja bebasan mau Oke oke siap ada dikasih minum juga dari tadi yang beli nggak berhenti-berhenti Oke mari kita coba Oh udah dikasih ini juga apa goreng tempe kalau nyobain pecel tuh ya langsung aja lah semuanya soalnya nggak bisa nyobain satu-satu kayak bumbunya doang atau apa-apa baru ketahuan enak nggak yaitu kalau sudah dicampur ini dari kemarin aku bener-bener lagi pengen makan pecel baru kesampaian sekarang pasti enak banget manis asin bumbu pecelnya itu pas kalau bumbu pecel itu pasti manis kan karena mostly dia kacang dan gula merah cuma kadang-kadang suka ada yang manis banget suka ada yang kurang manis tapi kalau ini pas nah sama yang aku suka adalah dia nggak terlalu pedes pedesnya itu cuma kayak selewat aja gitu jadi masih bisa dimakan sama anak-anak lah aku coba yang sesuap lagi cuma masak sayurnya juga yang pas lah mateng tapi nggak mateng banget tapi cukup nah biasanya kalau di tukang pecel tuh suka ada pelengkapnya gitu kan aku pilih si sate telur puyuh dibumbuin kayak bumbu kuning gitu nah rupanya enak loh wanginya enak kalau kira bakalan manis ternyata nggak dia cuma gurih doang jadi kalau dimakan sama pecelnya cocok banget karena pecelnya manis kan nah cobain si goreng tempenya enak terus disini si rempeke itu bisa pilih mau yang teri atau mau yang kacang aku pilihnya yang teri ini yang bikin rempeke pinter soalnya berhubung isinya itu teri udah asin kan jadi sama dia adonannya nggak dibikin terlalu asin karena rasa asinnya nanti dapat dari terinya oke oke pantasan temen aku ngerekomenin kesini ternyata memang harga sangat terjangkau dan memang oke banget rasanya udah aku mau lanjut makan dulu ya oke ini aku sudah selesai makan sekarang saatnya bayar membayar tadi aku nambah ini dan itu lagi soalnya rasanya cocok deh aku jadi berapain masalahnya tapi 21 ya mbak nggak tetap pakai telur ya 21 ditambah Nih-nya 15, 36, bisa, ya, sekarang jangan macem-macem kan. Nasi udah? Nah udah, 36, 35, ada 5 ribu mbak? Ada, si penuh ya, oke, overall tempatnya sih ya cuma begitu aja, cuma wajah rame karena si AA-nya itu ramah banget. Serius, terus porsi lumayan, rasanya oke dan harganya terjangkau, jadi wajah rame. Terus dari tadi aku perhatiin, yang datang itu udah pasti langganan gitu, yang apa tuh, udah pasti langganan yang biasa saya beli, apa segala macem. Terus si AA-nya juga ngajak ngobrol, apal banget gitu, ramah lah, asik pokoknya. Yaudah, pokoknya aku rekomenin kalian datang ke sini, nanti detail lengkapnya ada di deskripsi ya. Jangan lupa selalu support it and write channel dengan cara like, subscribe, komen, dan selalu share. Terus jangan lupa iklannya ditonton, ya. Gue dapet duitnya dari situ, bu. Canda, canda. Yaudah, kalau gitu aku akan ingat penghasil, dipamit ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.